Pemirsa, penitian penyelenggara pusat penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kerinci telah diperiksa oleh penyidik di Palembang. Namun saat ini penyidik masih membutuhkan bukti lagi guna untuk mengetahui apakah perkara ini ada unsur pidana pemalsuan atau tidak. Terkait kasus dugaan kecurangan penerimaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci Penyidik di Reskrimum Polda Jambi terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait Terakhir panitia penyelenggara pusat Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira mengatakan Pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap panitia pusat Pemeriksaan itu dilakukan di Palembang Namun kata Andri, saat ini pihaknya masih membutuhkan lagi bukti-bukti dari Kabupaten Kerinci Dan diharapkan bukti yang dibutuhkan tersebut dapat dihadirkan dengan cepat Sehingga jika bukti tersebut sudah didapatkan Pihaknya akan memeriksa kembali pihak panitia pusat Dan hasilnya nanti akan digelarkan di Polda Kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap panitia yang memindangi wilayah Jambi Posisinya berada di Palembang Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan Dan masih dibutuhkan lagi bukti yang harus kita ambil dari penci Pembuatan Kerinci Jadi saat ini, tadi masih bilang kami Mudah-mudahan, mudah-mudahan bukti yang kami butuhkan ini bisa dihadirkan segera Apakah besok, apakah musah Dan jelas kalau itu sudah dihadirkan Nanti kami tinggal melakukan pemeriksaan kembali Pusat Kemudian hasilnya akan kami lakukan ini Andri menambahkan, semua keterangan sudah didapatkan dan saat ini tinggal menunggu bukti lainnya lagi Dari bukti itulah nantinya baru bisa diketahui apakah perkara ini masuk dalam unsur pidana pemalsuan ataukah tidak Karena menurutnya bukti tersebut sangat penting bagi penyidik Sehingga kata Andri, jika semua bukti dan keterangan yang diperlukan telah didapatkan Nanti akan dikonsultasikan lagi dengan Panitia Pusat Guna untuk mengetahui arah perkara tersebut